merdeka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sebangsa dan setanah air kembali kita pada kisah sejarah perjuangan bangsa sukses merebut kalimantan dan berhasil menguasai palembang invasi militer jepang mulai mengarah ke pulau jawa pada tanggal 1 Maret 1942 tentara ke-16 Jepang mendarat di tiga tempat berbeda Teluk Banten, Eretan-Wetan di Jawa Barat, Kerangan di Jawa Tengah serangan yang dilakukan secara bersamaan di tiga tempat berbeda membuat Belanda tak berdaya kebencian rakyat Indonesia terhadap pemerintah kolonial Belanda tak lagi terukur melihat tentara Belanda dipermalukan rakyat Indonesia bersorak-sorai bahkan rakyat dengan senang hati membantu tentara Jepang untuk mematahkan perlawanan Belanda keangkuhan dan kesombongan yang mereka pertontonkan selama lebih dari 300 tahun dihadapan rakyat Indonesia ternyata Belanda dibuat tak berdaya oleh tentara Jepang kesombongan itu buyar bagai daun diterpabadai tak butuh waktu lama Jepang memaksa Belanda mengibarkan bendera putih melalui perjanjian Kalijati Belanda dipaksa menyerahkan Indonesia ke tangan Jepang pada tanggal 8 Maret 1942 berakhirlah sudah penjajahan kolonial Belanda di bumi Indonesia keberhasilan Jepang merebut Kalimantan dan Palembang membuat Belanda harus mengkalkulasi ulang kemampuan militernya dalam menghadapi invasi Jepang langkah itu mereka lakukan dengan menggandeng kekuatan komando militer sekutu pada tanggal 1 Maret 1942 tentara ke-16 Jepang mendarat di 3 tempat berbeda diantaranya Teluk Banten Eretan Wetan di Jawa Barat Kerangan di Jawa Tengah serangan yang dilakukan secara bersamaan di 3 tempat berbeda membuat Belanda bagai lumpuh tak berdaya pada tanggal 1 Maret 1942 Jepang juga menyerbu kota Bandung dan berhasil menguasai Subang serta lapangan terbang Kalijati Belanda tak ingin kehilangan Subang yang telah lama mereka kuasai pada tanggal 3 Maret Belanda melancarkan serangan Balasan namun serangan itu dapat dilumpuhkan oleh Jepang kembali mereka ulangi pada tanggal 4 Maret Belanda menyerang Subang dan ingin merebut Kalijati sekali lagi upaya Belanda mengalami kegagalan Bahkan Belanda harus menderita banyak kerugian baik dari persenjataan perang maupun dari tentara-tentara Belanda yang korban keganasan tentara Jepang pada tanggal 5 Maret 1942 tentara Jepang meneruskan serangan dari Kalijati menyerbu Bandung dari warah utara dan merebut Cater Belanda dipaksa mundur hingga Kelembang pada waktu yang sama tanggal 5 Maret 1942 Jepang berhasil merebut Batavia Gebernur Jenderal Hindia Belanda pasukan Belanda mundur Kelembang Jawa Barat Jepang melanjutkan serangan ke arah selatan dan berhasil menduduki Buitenzov atau kita kenal dengan Kota Bogor saat ini Kesokan harinya pada tanggal 6 Maret 1942 Panglima Angkatan Beranda yang bernama Letnan Jenderal Ter Porten memerintahkan Komandon Pertahanan di Bandung Mayor Jenderal Pesman untuk tidak melakukan pertempuran di Kota Bandung sebab pada masa itu Kota Bandung dipenuhi oleh pengungsian dari beribu-ribu penduduk sipil terdiri dari wanita dan anak-anak jika pertempuran terjadi maka akan banyak korban sipil berjatuhan Ter Porten menawarkan perundingan kepada Jepang sore hari pada tanggal 7 Maret 1942 lembang jatuh ke tangan Jepang Jepang berhasil memaksa pasukan Kenil Koniklik Netherlands Indieselager di bawah komando Letnan Jenderal Ter Porten untuk menyerah Mayor Jenderal J.J. Pesman mengirim utusan ke Lembang untuk melakukan perundingan utusan tersebut diterima oleh Kolonel Soji sebelum menjawab pernyataan perdamaian disampaikan oleh utusan Pesman Kolonel Soji menghubungi Jenderal Imamura Jenderal Imamura memerintahkan Kolonel Soji untuk mengadakan kontak dengan Gubernur Jenderal Carda van Starkendroff agar perundingan dilaksanakan di Lekali Jati pada pagi hari tanggal 8 Maret 1942 Letnan Jenderal Ter Porten meminta agar Gubernur Jenderal Carda menolak usulan perundingan yang disampaikan oleh Imamura Mendengar penolakan dari Gubernur Jenderal Carda Jenderal Imamura mengeluarkan ultimatum Bila pada pagi hari 8 Maret 1942 pukul 10 para petinggi Belanda belum juga berada di Kalijati maka Bandung akan dibom sampai hancur Sebagai bukti bahwa ancaman itu bukan sekedar gertakan belaka sejumlah besar pesawat pembom Jepang disiagakan di pangkalan udara Kalijati Melihat perkembangan yang semakin mengkhawatirkan Jenderal Ter Porten pemimpin Angkatan Perang Hindia Belanda dihadapkan pada situasi kritis Akhirnya pada 8 Maret 1942 Letnan Jenderal Ter Porten dan Gubernur Jenderal Carda mengutus Mayor Jenderal J.J. Pesman untuk menghubungi Komandan Tentara Jepang dalam upaya melakukan perundingan Namun utusan Belanda ditolak mentah-mentah oleh Jenderal Imamura Dia hanya mau berbicara dengan Panglima Tentara Belanda atau dengan Gubernur Jenderal Carda Pertemuan yang semula direncanakan di Jalan Cagak Subang akhirnya berlangsung di rumah dinas seorang perwira staf sekolah penerbang Hindia Belanda di Lanut Kalijati Rumah itu kini telah menjadi museum rumah sejarah yang lokasinya berada di Komplek Garuda Lanut Suryadharma Kalijati Subang Jawa Barat Perundingan sikat ini adalah penyerahan kekuasaan dari Kolonial Belanda kepada Jepang Dalam transkrip perundingan Kalijati terungkap Jenderal Imamura bertanya kepada Gubernur Jenderal Carda Apakah Gubernur Jenderal dan Panglima Tentara mempunyai wewenang untuk mengadakan perundingan ini? Gubernur Jenderal Carda menjawab Saya tidak memiliki wewenang bicara sebagai Panglima Tentara Pihak Belanda mencoba mengulur-ulur waktu dengan menyatakan hanya Ratu Wilhelmina di Belanda yang punya kewenangan untuk memutuskan Jenderal Imamura tak memberi banyak pilihan Ia meminta agar Belanda besok pagi telah mengumumkan lewat radio penyerahan diri Belanda Kesokan harinya 9 Maret 1942 Belanda menyiarkan penyerahan dirinya lewat radio Setelah itu Terporten dan Carda digiring masuk kem tahanan sebagai tawanan perang Carda awalnya ditahan di sebuah rumah di Bandung kemudiannya dipindahkan ke penjara sukai miskin dan pada tanggal 2 Januari tahun 1943 bersama tawanan internasional lainnya Carda dibawa ke Formosa, Taiwan Dari serangkaian perjanjian tersebut Maka tanggal 8 Maret 1942 berakhirlah sudah penjajahan kolonial Belanda di Indonesia atau yang mereka sebut dengan nama Hindia Belanda Demikian kisah terusirnya Pemerintah kolonial Belanda dari Indonesia Terima kasih